Terima kasih. Terima kasih tebak-tebak. Kasih tebak-tebakan yang paling sulit. Oke. Jawab ya. Apa jawabannya? Pertanyaannya belum. Buah apa yang ditakuti? Belum juga. Buah apa yang ditakuti? Apa ya? Nyera-nyera. Susah tuh. Gak bisa. Buah yang ditakutin itu adalah buah salak. Itu galak. Hahahaha. Kok salak sih? Ngomong-ngomong soal salak nih ya. Bitan tau gak sih? Salak itu termasuk buah yang hanya tumbuh di benua Asia saja. Wah kalau gitu Bitan juga jadi mau dong makan buah salak dong. Oh mau? Wah kebetulan. Ini tadi kan Dodo baru beli di pasar kemarin tuh. Ada banyak di rumah. Oh ya udah. Kita ke rumah Dodo. Eh Lauser Lauser ikut ya ke rumah Dodo. Ada buah galak. Eh salak. Eh tapi katanya mau ngasih tau kita dulu Lauser itu. Mau ngasih tau sesuatu. Sesuatu apa? Itu bahasa mandarin dari salak. Dengerin aja dulu. Hahaha. Buah salak memiliki banyak manfaat loh temen-temen. Salah satunya untuk meningkatkan daya ingat. Nah bahasa mandarin dari salak. 蛇el cara. Sara. 蛇el cara. Sangre el cara. Sara. Hesel cara. Terima kasih. Terima kasih, Dodo. Dan teman-teman, sudah menemani Pitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Sampai ketemu lagi ya, teman-teman. Pitan dan Dodo pamit dulu. Dadah.